Candi Borobudur merupakan bukti keberadaan jejak sejarah Buddha di Indonesia. Candi ini terletak kurang lebih 100 km di sebelah barat Daya Semarang, 86 km di sebelah barat Surakarta, dan 40 km di sebelah barat Laut Yogyakarta. Candi dengan banyak stupa ini didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayanan, sekitar tahun 800an Masahi pada masa pemerintahan wangsa Schellender. Borobudur adalah candi atau kuil Buddha terbesar di dunia, sekaligus salah satu monumen Buddha terbesar di dunia. Monumen ini terdiri atas enam teras berbentuk bujur sangkar, yang di atasnya terdapat tiga pelataran melingkar. Pada dindingnya dihiasi dengan 2672 panel relief, dan aslinya terdapat 504 arca Buddha. Borobudur memiliki koleksi relief Buddha terlengkap dan terbanyak di dunia. Stupa utama terbesar teletak di tengah sekaligus memahkotai bangunan ini. Dikelilingi oleh tiga barisan melingkar 72 stupa berlubang yang di dalamnya, terdapat arca Buddha tengah duduk bersila. Monumen ini merupakan model alam semesta, dan dibangun sebagai tempat suci untuk memuliakan Buddha, sekaligus berfungsi sebagai tempat siara, untuk menuntun umat manusia beralih dari alam nafsu duniawi, menuju pencerahan dan kebijaksanaan sesuai ajaran Buddha. Para pesiarah masuk melalui sisi timur, dan memulai ritual di dasar candi, dengan berjalan melingkari bangunan suci ini searah jarum jam, sambil terus naik keundakan berikutnya melalui tiga tingkatan ranah dalam kosmologi budaya. Ketiga tingkatan itu adalah kamaditu ranah Hawa Nasuh, rupadhatu ranah berwujud, dan arupadhatu ranah tak berwujud. Dalam perjalanannya para pesiarah berjalan melalui serangka yang lorong dan tangga, dengan menyaksikan tak kurang dari 1.460 panel relif indah yang terukir pada dinding dan pagar langkar. Menurut bukti-bukti sejarah, Borobudur ditinggalkan pada abad ke-14, seiring melemahnya pengaruh kerajaan Hindu dan buddha di Jawa, serta mulai masuknya pengaruh Islam. Dunia mulai menyadari keberadaan bangunan ini, sejak ditemukan tahun 1814 oleh Sir Thomas Stamford Raffaes, yang saat itu menjabat sebagai gubernur jenderal Inggris atas Jawa. Sejak saat itu, Borobudur telah mengalami serangkaian upaya penyelamatan dan pemugaran perbaikan kembali. Proyek pemugaran terbesar digelar pada kurun waktu tahun 1975 hingga tahun 1982 atas upaya pemerintah Republik Indonesia dan UNESCO. Kemudian situs bersejarah ini masuk dalam daftar situs warisan dunia. Dalam bahasa Indonesia, bangunan keagamaan purbakalan disebut candi. Istilah candi juga digunakan secara lebih luas untuk merujuk kepada semua bangunan purbakalan yang berasal dari masa Hindu buddha di Nusantara, misalnya gerbang, gapul, dan petir tahan atau kolam dan pancuran pemandian. Mula nama Borobudur tidak jelas, meskipun memang nama asli dari kebanyakan candi di Indonesia tidak diketahui. Nama Borobudur pertama kali ditulis dalam buku sejarah Pulau Jawa karyasir Thomas Stamford Raffles. Raffles menulis mengenai monumen bernama Borobudur, akan tetapi tidak ada dokumen yang lebih tua yang menyebutkan nama yang sama persis. Satu-satunya naskah Jawa kuno yang memberi petunjuk mengenai adanya bangunan suci buddha. Yang mungkin merujuk kepada Borobudur adalah Nagara Kertagama yang ditulis oleh Bupra Panca pada tahun 1365. Nama Borobudur yang kemudian ditulis Borobudur, kemungkinan ditulis Raffles dalam tata bahasa Inggris untuk menyebut desa terdekat dengan candi itu yaitu Desa Bor atau Borobudur. Kebanyakan candi memang seringkali dinamai berdasarkan desa tempat candi itu berdiri. Raffles juga menduga bahwa istilah buddha mungkin berkaitan dengan istilah buddha dalam bahasa Jawa yang berarti purba maka bermakna Boroburba. Namun, arkeolog lain beranggapan bahwa nama buddha berasal dari istilah buddhara yang berarti gunung. Banyak teori yang berusaha menjelaskan nama candi ini. Salah satunya menyatakan bahwa nama ini kemungkinan berasal dari kata sambarabudara, yaitu artinya gunung buddhara yang lereng-larengnya terletak teras-teras. Selain itu, terdapat beberapa etimologi rakyat lainnya, misalkan kata Borobudur, berasal dari ucapan para buddha wei, karena pergesaran budi menjadi Borobudur. Penjelasan lain ialah bahwa nama ini berasal dari dua kata baru dan beduhur. Kata bara konon berasal dari kata vihara. Sementara, ada pula penjelasan lain yang menganggap bara berasal dari bahasa sanskarta, yang artinya kompleks kandi atau biara dan beduhur artinya ialah tinggi, atau mengingatkan dalam bahasa Bali yang berarti di atas. Jadi, maksudnya ialah sebuah biar atau asrama yang berada di tanah tinggi. Sejarawan J.J. de Casparis dalam disertasinya untuk mendapatkan gelar doktor pada tahun 1950, berpendapat bahwa Borobudur adalah tempat pemugiaan. Berdasarkan prasasti Karangtengan dan Tritepusan, Casparis memperkirakan pendiri Borobudur adalah Raja Mataram dari wangsa Syelendra bernama Samaratunggu, yang melakukan pembangunan sekitar tahun 824 Masihi. Bangunan raksasa itu baru dapat diselesaikan pada masa putrinya, Ratu Pramuda Wardhani. Pembangunan Borobudur diperkirakan memakan waktu setengah abad. Dalam prasasti Karangtengah pula disebutkan mengenai penganugerahan Tanah Sima atau Tanah Bebas Pajak oleh Krikahuluna atau Pramuda Wardhani untuk memelihara kamulan yang disebut Bumi Sambara. Istilah kamulan sendiri berasal dari kata mulol yang berarti tempat asal muasap. Bangunan suci untuk memuliakan leluhur, kemungkinan leluhur dari wangsa Syelendra. Kasparis memperkirakan bahwa Bumi Sambara Budhara dalam bahasa Sanskerta, yang berarti Bukit Himpunan Kebajikan 10 Tingkatan Bodhisattva, adalah nama asli Borobudur. Borobudur merupakan mahakarya seni rupa Buddha Indonesia, sebagai contoh puncak pencapaian keselarasan teknik arsitektum dan estetika seni rupa Buddha di Jawa. Bangunan ini diilhami gagasan Dharma dari India, yaitu Stupa dan Mandala, tetapi dipercaya juga merupakan kelanjutan unsur lokal, struktur megalitik punden berundak atau piramida bertingkat, yang ditemukan dari periode prasejarah Indonesia, sebagai perpaduan antara pemujaan leluhur asli Indonesia, dan perjuangan mencapai nyerwana dalam ajaran Buddha. Pada hakikatnya, Borobudur adalah sebuah stupa, yang bila dilihat dari atas membentuk pola Mandala besar. Mandala adalah pola rumit yang tersusun atas bujur sangkar, dan lingkaran konsentris yang melambangkan kosmos, atau alam semesta yang lazim ditemukan dalam Buddha aliran wajarayana Mahayana. 10 pelataran yang dimiliki Borobudur, menggambarkan secara jelas, filsafat masyab Mahayana yang secara bersamaan, menggambarkan kosmologi konsep alam semestel, sekaligus tingkatan alam pikiran dalam ajaran Buddha. Bagaikan sebuah kitab, Borobudur menggambarkan 10 tingkatan bodhisattva, yang harus dilalui untuk mencapai kesempurnaan menjadi Buddha. Bagaikan adalah utman terkini, di sekaligus tingkatan kepada 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 Jalim Lenggan, yang firstasin dengan bersama Assalam, dan mungkin bisa dikBR. mengekBR. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton